Lama khalakallahu, lama khalakallahu lakalqah, kata ba'inda arshihi, inna rahmati ghalabad ghadabi. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, semesta sudah ciptakan dan seluruhnya sudah diciptakan oleh Allah. Maka kata Rasulullah s.a.w, Allah itu kemudian menuliskan di sisi arshnya, satu kalimat, inna rahmati ghalabad ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku, mengalahkan batas-batas kemurkaanku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Haji Mustafa tadi? Kalau Allah itu mengedepankan rasa marah dan kebenciannya terhadap makhluk, hari ini kita tidak di sini, Pak. Jika Allah lebih mendahulukan rasa marahnya kepada hamba, dibandingkan dengan pengampunan, saya ini tidak bisa bicara di depan Bapak. Kenapa? Kalau Allah menyiksa saya karena perbuatan dosa saya, saya tidak bisa di sini. Sudah selesai dari beberapa tahun yang lalu. Maka kasih sayang Allah adalah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merubah diri menjadi lebih baik. Karena Allah tidak mendahulukan rasa marahnya dulu. Allah lebih mendahulukan bentuk-bentuk kasih sayangnya terhadap hambanya. Dalam beberapa penjelasan hadis Nabi SAW, kasih sayang Allah itu jumlahnya seratus. Yang Allah turunkan untuk kita ini hanya satu. Jika di antara kalian bisa berkasih sayang seperti ini, karena Allah itu baru satu rahmat dari Allah. Sementara 99 rahmat dan kasih sayang Allah itu, Allah tahan untuk kalian kelak di omil akhir. Maka tentu karena Islam itu memiliki dimensi yang berbeda. Ada dimensi jasadiah dan ada dimensi ruhaniah. Yang begitu sulit untuk kita fahami dan kita asah secara baik itu adalah dimensi ruhaniah. Bagaimana kita ini bersifat kasih sayang, bersifat tarahum, bersifat saling menghormati, menghargai, dan kemudian bisa saling berkasih sayang di antara sesama. Tentu itu semuanya adalah kembali kepada hati.